Setelah selama sebulan turnamen sepak bola umur 23 dan Drem Cup 4 tahun 2018 digelar, akhirnya tepat 10 Desember 2018 kegiatan turnamen tersebut ditutup secara resmi. Partai final antara PS Perkasa I melawan PS Camar dimenangkan oleh PS Camar dengan adu final T54. PS Camar yang berhasil memenangkan turnamen tersebut memperoleh piala bergilir dan rem dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan juara 2 diraih oleh PS Perkasa I memperoleh piala tetap dan uang pembinaan 7 juta 500 ribu rupiah. Juara 3 diraih oleh PS Gelora Dewata memperoleh piala tetap dan uang pembinaan 5 juta rupiah. Dan Rem 174 Anim Tiwadinggap saat diwawancari mengatakan turnamen tersebut merupakan agenda rutin dalam merangkap pembinaan sepak bola usia dini. Outputnya ke depan, kita kan ke depan akan menjadi tuan rumah PON 2020. Dan kemungkinan Merauke akan menjadi tuan rumah untuk sepak bola. Dan menambahkan dengan adanya turnamen seperti ini, akan ada cikal bakal, ada potensi-potensi yang mungkin nanti dari hasil pertandingan, momen-momen ini bisa dipromosikan untuk tampil di PON khususnya untuk daerah Papua. Begini, kita ini sebetulnya memang ini agenda rutin ya, agenda rutin dalam rangka pembinaan olahraga pusat sepak bola di Kabupaten Merauke. Outputnya ke depan, kita kan akan jadi tuan rumah PON. Dan saya informasi, sementara ini kemungkinan juga Merauke jadi tuan rumah untuk sepak bola. Nah, mudah-mudahan dengan adanya turnamen-turnamen, ada potensi-potensi yang mungkin nanti dari hasil pertandingan ini, momen-momennya bisa dipromosikan untuk tampil di PON khususnya mungkin nanti untuk daerah Papua. Dan mudah-mudahan ini bisa tersapai, bisa dilihat mungkin ada bakat-bakat pemain yang memang menonjol tadi. Itu sebetulnya pertandingan ini. Ditambahkan Danrem, di samping turnamen sepak bola ini juga ada turnamen futsal, diikuti oleh 32 tim. Ini luar biasa sebetulnya potensi yang ada di Kabupaten Merauke ini. Harus kita seluruhkan potensi-potensi ini dengan mengadakan turnamen-turnamen yang memang dibutuhkan oleh mereka. Tidak hanya latihan tapi ada turnamen, sehingga ada tujuan akhir dari tiap klub ini. Untuk usia 23 saja, 14 tim sebetulnya. Sebetulnya mungkin banyak lagi, tapi yang data sudah, yang ikut 14 tim. Dan ke depan juga kita, di samping sepak bola ini juga kita ada turnamen futsal, diikuti oleh 32 klub. Dan luar biasa sebetulnya potensi yang ada di Kabupaten Merauke ini. Jadi ini harus kita salurkan potensi ini dengan mengadakan turnamen-turnamen yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi tidak hanya latihan tapi juga kita adakan turnamen, sehingga mereka ada tujuan akhir dari latihan-latihan mereka dari klub-klub ini. Rulan dan Fardy melaporkan.